Pemirsa sempat melejit naik sebelum leparan hingga hapes tiga leparan. Saat ini harga ayam potong dan daging sapi segar perangsur turun. Meski demikian penjualan ayam potong dan daging sapi segar belum normal atau masih sepi pembeli. Sepekan leparan ini, harga ayam potong dan daging sapi segar di sejumlah pasar tradisional kota Kuala Tunggal mulai perangsur turun. Hal ini seperti terpantau di pasar Tanggurajo Ilir, khusus harga ayam potong saat ini diharga Rp37.000 per kilonya. Sebelumnya sempat diharga Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilonya. Begitu pula harga daging sapi segar, kini diharga Rp150.000 per kilonya. Sebelumnya sempat diharga Rp170.000 per kilonya. Turunnya harga ayam potong ini dibenarkan langsung oleh Adi. Menurutnya ini telah terjadi sejak tiga hari terakhir ini. Meski harga ayam mulai turun, akan tetapi penjualan belum terlihat ramai. Harga ayam ada penurunan, Bang, untuk dalam berapa hari ini? Berapa sekarang yang dijual? Dari berapa hari yang lalu sempat di sekitar Rp45.000, sekitar Rp42.000, Rp40.000. Kalau ini sekarang sudah penjualan Rp37.000, Rp38.000, Rp38.000, ya. Kembali normal lagi. Hal senada juga dikatakan pedagang daging sapi segar Aziz. Yang mana sepekan lebaran ini, harga daging sapi segar turut berangsur turun di harga Rp150.000 per kilonya. Yang sebelumnya berada di harga Rp170.000 per kilonya. Beberapa hari ke depan harga tersebut diprediksi akan turun kumpali atau di harga Rp140.000 per kilonya. Sebab di hari biasanya, harga daging sapi segar di tingkat pedagang berkisar Rp140.000 per kilonya. Surya Kurniawan, Jek TV, Belaporka. Terima kasih.